Selamat datang di Dapur Dona Di video kali ini aku akan membuat Klepon ubi jalar kuning Nah bahan-bahannya Ubi kuning, daun pandan Garam, gula merah Tepung tapioca Kelapa paru Nah sekarang kita kukus dulu ya teman-teman Ubinya Setelah dikukus, ini sudah matang Kita angkat Kemudian Setelah kita angkat Nah kukus kelapanya ya teman-teman Bersama daun pandan dan garam Kita campur Nah kemudian kita saring Atau di chopper bisa juga ya teman-teman Nah tergantung teman-teman aja Gimana cara ngalusinnya ya Nah sekarang Sesudah halus Nah ini dia Kita tambahkan garam ya Garam setengah sendok teh Nah untuk teman-teman yang belum jelas Bahan-bahannya Cek di deskripsi box ya Untuk takaran bahannya Dan semua Yang dibutuhkan Oke Ini sudah tercampur merata ya Garamnya Kemudian Kita tambahkan tepung tapioca nya Tepung tapioca ini Bisa diganti dengan tepung ketan ya teman-teman Nah Jika diganti dengan tepung ketan Ini rasanya Lebih enak lagi ya Nah ini kita campur sampai Benar-benar kalis Seperti ini Nah ini sudah kalis Sudah merata ya Nah kemudian kita bulat-bulatin Seperti ini Oke ini Oke Kemudian Kita tambahkan gula merahnya Gula merahnya yang sudah di Alusin ya Diiris-iris tipis ya Nah Seperti ini Gampang kan teman-teman Sama seperti membuat kelepon Dari ketan ya Tepung ketan gitu Nah Seperti ini dibulat-bulatin Oke Seperti ini ya teman-teman Lakukan hingga adonannya habis ya teman-teman Ini agak besar ya Nah seperti ini Oke Kita ulangin Sampai adonannya habis ya Nah untuk teman-teman yang baru bergabung di channel Dapur Dona Subscribe Share Like Comment Dan jika teman-teman suka Silahkan bagikan videonya ke teman-teman yang lain ya Oke Ini adonannya sudah Mulai Ini ya Sudah mulai setengah Sudah mulai habis Seperti ini Gula merahnya tergantung kita suka ya Bisa dibuat sedikit atau banyak Nah ini dia Kemudian Kita masak Dengan air mendidih Ini Daun pandannya bisa di skip ya Kalau saya sih Karena banyak daun pandan di pekarangan saya Jadi pakai daun pandan aja gitu Kalau teman-teman gak ada bisa di skip ya Nah seperti ini Pastikan airnya benar-benar mendidih ya teman-teman Kalau airnya sudah mendidih Baru kita taruh adonannya Kita Masak adonannya gitu ya Ini sudah mulai matang Seperti ini Nah Jika sudah mengapung ke atas Dia Udah Udah Matang ya Nah Ini Nah Seperti ini Ini benar-benar wangi ya teman-teman Jika ditambahkan dengan daun pandannya Oke Kita angkat Lalu Kita masukkan ke Kelapa parut yang tadi Kita kukus ya Kelapa parutnya harus dikukus Benar-benar matang ya teman-teman Supaya Nanti gak gampang Gebasi ya Nah Ini dia teman-teman Nah Seperti ini Kita sajikan Oke teman-teman Jangan lupa subscribe Like share Dan komen Bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya